Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu? Nah, di pelajaran agama kali ini kita akan belajar tentang Toharoh, artinya bersuci Yuk kita sama-sama menyimak pelajaran tentang bersuci Toharoh atau bersuci Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang Toharoh atau bersuci Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru Wah, itu bagus Diva Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih Iya Bu, kita kan anak Islam Jadi harus selalu bersih setiap hari Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis Yang ada di tubuh atau di pakaian kita Misalnya Mandi Berwudu Mencuci tangan Mencuci kaki Dan mencuci pakaian Nah, anak-anak itu tadi macam-macam bersuci Anak-anak, apakah kalian tahu Air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Baru untuk guru Baiklah, anak-anak Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain Air sungai Air hujan Air sumur Air danau Air laut Air embun Dan juga salju Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya Bu? Benar Diva Air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci Nah, sekarang kita masuk tanda cara mandi Yuk, sama-sama kita simak Kali ini, belum bersama Tony akan mengajak kalian untuk belajar mandi sendiri Setelah bangun tidur Tony bersiap-siap untuk mandi Ambil handuk Kemudian menuju ke kamar mandi Letakkan handuk Buka baju Buka celana Basuhi tubuh Basuhi tubuh dengan air bersih Ambil sampo Dan basuhi pada bagian rambut Pijat dengan lembut ya Basuhi kepala dengan air bersih Ambil sampo Ambil sampo Dan basuhi pada seluruh bagian tubuh Basuhi tubuh dengan air bersih Kumur-kumur dengan air bersih Kemudian ambil sikat gigi dan pasta gigi Gosokkan pada gigi Lalu, kumur-kumur lagi untuk membersihkannya Setelah selesai Ambil handuk Usapkan pada bagian kepala dan bagian tubuh Yeay, selesai Nah, itu dia adik-adik Tata cara mandi sendiri Berikutnya tata cara berbudu ya Tahukah kamu cara berbudu? Beginilah cara membasuh tangan Membasuh tangan Membasuh tangan Beginilah cara membasuh tangan Pabila kami berbudu Beginilah cara berkomor-komor Membasuh mulut Membasuh mulut Beginilah cara berkomor-komor Pabila kami berbudu Beginilah cara membasuh hidung Membasuh hidung Membasuh hidung Beginilah cara membasuh hidung Pabila kami berbudu Beginilah cara membasuh muka Membasuh muka Membasuh muka Beginilah cara membasuh muka Pabila kami berbudu Beginilah cara memasuk tangan, tangan kanan, tangan kanan Beginilah cara memasuk tangan, pabila kami bermuduk Beginilah cara memasuk tangan, tangan kiri, tangan kiri Beginilah cara memasuk tangan, pabila kami bermuduk Beginilah cara memasuk kepala, memasuk kepala, memasuk kepala Beginilah cara memasuk kepala, pabila kami bermuduk Beginilah cara memasuk telinga, memasuk telinga, memasuk telinga Beginilah cara memasuk telinga, pabila kami bermuduk Beginilah cara memasuk kaki, kaki kanan, kaki kanan Beginilah cara memasuk kaki, pabila kami bermudu Beginilah cara memasuk kaki, kaki kiri, kaki kiri Beginilah cara memasuk kaki, pabila kami bermudu Beginilah cara kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa Jangan begini cara kami berdoa apabila tamat berbudut. Asyadu'ala ilaha illallah, wahdahulah syarikalah, wa asyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina, wa ja'alni minal mutatohhirin, wa ja'alni min ibadika syolihin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin. Nah, gimana? Sudah paham kan apa itu bersuci? Dan macam-macam bersuci juga sudah tahu. Nah, hendaknya kalian juga melaksanakan pola hidup bersih, supaya kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, seperti biasa, tugas agama kita kali ini adalah, ananda silahkan praktekkan wudhu, cara berwudhu ya. Praktekkan cara berwudhu, lalu bacakan doa setelah berwudhu. Lalu, jangan lupa, kirim ke guru agama masing-masing. Bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui Facebook. Nah, jangan lupa ya, diberi nama lengkapnya dan kelasnya, supaya gurunya tidak bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.